selamat menikmati yaitu masih mengenai wahyu khusus penampaan daripada teofani atau penampaan daripada kristus belum jadi manusia di dalam kitab taurat baik yang berwujud malak yahweh ataupun yang berwujud manusia ya masih ada satu penampaan yang perlu kita lihat yang dari penampaan di dalam kitab kejadian yang saya lupa untuk membahaswa kemarin itu penampaan kepada Yaakob itu juga kita baca di dalam kejadian pasal yang ke 32 ketika Yaakob meninggalkan tempat mertuanya Laban dengan keempat istrinya dan anak-anaknya dan mau bertemu dengan Esau dimana Yaakob merasa ketakutan menghadapi kakaknya ini kakak kakak kembarnya ini karena masa lalunya yaitu dia mencuri hak kesulungannya mari kita lihat dalam kejadian 32 ayatnya 22 sampai dengan 32 pada malam itu Yaakob bangun dan ia membawa kedua istrinya kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya dan menyebrang di tempat penyebrangan sungai sesudah ia menyebrangkan mereka ia menyebrangkan juga segala miliknya lalu ditinggallah Yaakob seorang diri dan seorang laki-laki bergurat dengan dia sampai Fadja menyingsing ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya ia memukul sendi pangkal paha Yaakob sehingga sendi pangkal paha Yaakob itu terperocok ketika ia bergurat dengan orang itu lalu kata orang itu biarkanlah aku pergi karena Fadja telah menyising sahut Yaakob aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku bertanyalah orang itu kepadanya siapakah namamu sahutnya Yaakob lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakob tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang bertanyalah Yaakob katakanlah juga namamu tetapi sahutnya mengapa engkau menanyakan nama aku lalu dibekati lah ya Yaakob disitu Yaakob menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong lalu tampaklah kepadanya matahari tebit ketika ia telah melewati Peniel dan Yaakob pincang karena pangkal pahanya itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yaakob pada otot pangkal pahanya terima kasih jadi pada malam itu Yaakob bangun dan imbawa kedua istrinya istrisahnya ya anak dari pamannya Laban Rahel dan Leah kedua buddha perempuannya yang juga menjadi gundiknya dan kesebelas anaknya dan menyebrangi di tempat penyebrangan sungai Yapuk sesudah itu ia menyebrangkan mereka ia menyebrang ia sesudah ia menyebrangkan mereka ia menyebrangkan juga segala miliknya lalu tinggallah Yaakob seorang diri dan seorang berlaki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing jadi disini ada penampaan orang laki-laki yang bergulat dengan Yaakob dan di dalam bergulatan itu kebetulan Yaakob tidak dapat dikalahkan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya ia memukul sendi pangkal paha Yaakob sehingga sendi pangkal paha Yaakob itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu ya lalu orang kata orang itu bukan biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing saud Yaakob aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku bertanya orang itu kepadanya siapakah namamu saudnya Yaakob lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakob tetapi Israel sebab kau bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang ini yang banyak menjadi pertanyaan kok Allah kalah dengan Yaakob kalau memang ini penampakan Allah sebenarnya ini adalah merupakan simbolisme yang diberikan pada Yaakob dikatakan engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia Yaakob orangnya tidak pernah menerima nasib dia dilahirkan sebagai anak yang kedua bukan anak sulung tapi itu dilawan itu kan itu kan ditetapkan bahwa dia dia lahir sebagai anak yang kedua itu ya memang itu sudah ketetapan Allah Yaakob tidak mau apa yang dilakukan dia menepuk katanya menepuk abangnya esau dengan menjual kaca merah sehingga akhirnya hak kesulungannya dimilih oleh Yaakob padahal hak kesulungan itu pada zaman itu adalah juga didalamnya mengandung berkat-berkat yang akan menentukan nasib masa depan orang itu tapi dengan tipu daya dibantu oleh ibunya akhirnya hak kesulungan itu direbut oleh dia sehingga akhirnya Yaakob memberkati apa Isaac memberkati Yaakob itu satu yang kedua dia juga akhirnya akhirnya melarikan diri kan nah pada saat itu waktu dia di di tempat pamannya Laban di Padang Aram dia banyak ditipu oleh pamannya dia ingin kawin sama anaknya yang nomor dua yang lebih cantik namanya Rahel tetapi ditipu yang diberikan karena pengantin perupakan wajahnya ditutupi oleh kerudung jadi gak tau dia ditipu ternyata anaknya yang diberikan yaitu anak sulungnya yang katanya matanya rabun dia ditipu ya akhirnya dibalas sih karena dia Tuhan tidak membiarkan kan dosa dibiarkan dia menipu Esau disini dia ditipu oleh Laban tapi dia juga tidak mau mengalah begitu saja karena dia dia menikahi bekerja pada pamannya itu selama tujuh tahun supaya mendapatkan Rahel karena ditipu maka dia harus bekerja tujuh tujuh tahun lagi untuk mendapatkan Rahel setelah mendapatkan Leah tapi dia tidak mau kalah begitu saja dia lawan manusia dalam ini dalam ini pamannya dengan jalan apa dengan jalan dia akan mengembalakan lalu entah dengan model apa kambing-kambing milik pamannya itu karena ada perjanjian kalau kambingnya itu bercoreng-moreng itu miliknya dia kalau kambingnya putih itu miliknya pamannya nah dia memberi entah apa itu ramuan apa ditaruh di tempat makan kambing-kambing itu sehingga kambing-kambing itu yang kecil-kecil itu warnanya jadi coreng-moreng sehingga dengan demikian banyak yang coreng-moreng karena ramuan yang diberikan itu sehingga kambing Yaakob lebih banyak daripada kambing laban pamannya lama-lama Yaakob jadi kaya dengan demikian dia melawan manusia melawan apa yang dilawan manusia ini dia tidak mau nasib jadi anak sulung anak kedua pun tidak mau dia lawan itulah yang dimaksud dengan bahwa engkau melawan Allah yaitu melawan ketetapan dan takdirnya Allah untuk hidupnya dengan jalan dia dia membuat cara-cara bagaimana merebut itu supaya dia ada di miliknya dan melawan manusia dalam ini melawan laban dan ternyata dia menang dengan semuanya itu nah memang nama Yaakob itu artinya penipu ya makanya karena sefatnya itulah yang namanya diberikan nama oleh Yaakob tapi pada saat ini mungkin dia mulai mulai menyesal karena dia mau berangkat bertemu dengan abangnya esok di tengah jalan dia ketakutan nah pada saat itu pada waktu inilah dia memperjumpa dengan Allah dan Allah dikatakan dalam ayat yang kedua lima ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya ia memungkul sendi pangkal paha Yaakob sehingga sendi pangkal paha itu terpeleco ketika bergulat dengan orang itu artinya kekuatannya dilumpuhkan dalam ini sehingga ada pertobatan di dalam diri Yaakob maka sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-28 lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakob tetapi Israel kalau Yaakob tadinya pernah menipu Israel itu pangerannya Allah pangeran miliknya Allah ya sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang lalu Yaakob tanya bertanya lah Yaakob katakanlah juga namamu tetapi saat mengapa engkau menanyakan namaku tidak mau Allah menyatakan itu tapi Yaakob karena dia sudah berubah sifatnya sudah berubah yang dilambangkan dengan pangkal pahannya sudah dipatahkan berarti dikalahkan ya kekuatannya kan pada kaki nah dia terpelecok disitu disinilah berarti simbol daripada perubahan diri Yaakob sehingga dengan disebut namanya baru itu nama Israel itu menunjukkan perubahan terjadi sehingga dia Allah menyatakan dirinya kepada Yaakob orang laki-laki ini ternyata Allah sendiri Yaakob menyadari bahwa yang bergulak dengan Allah sendiri nah dikatakan demikian ayat yang ke 30 30 Yaakob menamai tempat itu peniel peniel itu dari kata peni itu artinya panim bahasa ibu berani panim yaitu wajah el itu Allah peniel artinya wajahnya Allah karena dia mengatakan sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong berarti kalau gitu yang dilihat Yaakob yang berwujud manusia ini yang bergulak dengan dia itu adalah sama dengan yang dilihat Abraham di dalam kejadian 18 ketika melihat tiga orang yang datang kepadanya dan juga sama dengan yang dilihat Abraham dalam wujud Melkisedek penampaan daripada Malak Yahweh penampaan daripada Kristus sebelum jadi manusia berwujud perwujudan seperti manusia tapi bukan sungguh-sungguh manusia Teofani saja ya terlalu kepadanya matahari terbit ketika telah melewati perniel dan Yaakob pincang karena pangkal pahanya sudah pincang sekarang kekuatannya sudah hilang dia sudah berubah dia tidak mengandalkan kepada kemampuannya lagi kepada apa ya kemampuannya untuk menipu dia sudah mulai bertobat dia sudah bertemu dengan Allah jadi inilah pertemuan Yaakob dengan 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 Teofani Allah dengan yang mengubah kehidupannya nah itulah yang kemarin minggu yang lalu saya lupa untuk membahas selanjutnya kita akan membahas Teofani atau penampaan ilahi ini di dalam kitab di luar Taurat yang ada dalam perjanjian lama dan kita akan berbicara tentang malak Yahweh di luar Taurat mari kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1-5 lalu mereka Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman setelah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu dan aku telah berfirman aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama lamanya tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini mesbah mereka hauslah kamu robohkan tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku mengapa kamu tidak berbuat demikian lagi aku telah berfirman aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala ala mereka akan menjadi jerat bagimu setelah malekat 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 Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel menangislah bangsa itu dengan keras maka tempat itu dinamai bohim lalu mereka mempersembahkan terima kasih dalam kisah di bohim ini malekat Tuhan atau malak Yahweh menyatakan diri bahwa dialah yang telah menuntun Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka ke negeri perjanjian dia juga menyatakan Israel bahwa perjanjian yang tak akan pernah dibatalkan telah diberikannya kepada nenek moyang mereka melihat pernyataan pernyataan malekat Tuhan atau malak Yahweh ini dapatlah kita mengerti bahwa perkataan malekat Yahweh penuh otoritas yang hanya diucapkan oleh Allah atau Yahweh sendiri sebab Allah yang menuntun Israel keluar dari Tanah Mesir dan Allah juga yang mengikat perjanjian yang tak dapat dibatalkan itu dengan malekat Tuhan atau malak Yahweh mengatakan bahwa ia yang telah melakukan semuanya itu jelaslah disini malak Yahweh menyatakan diri malak Yahweh yang menyatakan diri sebagai Allah dan identif dengan Allah meskipun ia menampakkan diri sebagai malak apalagi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh malak Allah itu bangsa Israel mempersembahkan malak Yahweh yang telah memperingatkan mereka atas dosa mereka disini hal yang konsisten di seluruh perjanjian lama tentang Teofani muncul lagi malak Yahweh meskipun dapat dibedakan dari Allah tetapi memiliki otoritas dan kewenang serta mengidentikan dirinya dengan Allah jadi ini adalah penyataan daripada malak Yahweh di luar kitab Torah ada lagi penampaan malak Yahweh kepada Gideon ya kita baca di dalam Hakim-hakim 6 ayat 11 12 dan 14 kemudian datanglah mereka Tuhan dan duduk di bawah pohon tembantin di Ova kepunyaan Yoraz orang Abizir itu sedang Gideon anaknya mengirik gantum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian manakah Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya demikian Tuhan menyatai engkau ya pahlawan yang gagah berhati ayat 14 lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cekaman orang Midian bukankah aku mengutus engkau dalam catatan kisah Gideon yang dihati dalam pasal ini dalam Hakim-hakim 6 ayat 11 ayat 12 dan 14 ini kita diberitahu bahwa malaikat Tuhan atau malak Yahweh menampakkan diri kepada Gideon dalam wujud seorang manusia karena ia duduk di bawah pohon tarbantin ia menyatakan dirinya berbeda dari Tuhan karena ia memberi salam kepada Gideon dengan ucapan Tuhan menyatai engkau ia tidak mengatakan aku menyertai engkau namun ketika Gideon menyatakan keluarnya bahwa salam tentang penyertaan Tuhan itu tidak dialami bangsa Israel karena mereka masih dijajah Filistin dan merasa dibuang Allah yaitu ayat 13 coba bacakan ayat 13 jawab Gideon kepadanya ah Tuhanku jika Tuhan menyatai kami mengapa semuanya ini menipa kami dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diciptakan oleh nenek kepada kami jadi ketika Gideon mengeluh mereka masih dijajah Filistin maka malaka Tuhan menjawab dan berpaling kepada Gideon hal demikian lalu berpaling Tuhan kepadanya coba ayat yang ke-14 itu lalu berpaling Tuhan kepadanya lalu berpaling Tuhan kepadanya padahal yang berpaling pada Gideon adalah malaka Tuhan tetapi dikatakan Tuhan yang berlakukan hal itu berarti disini pun kita melihat bahwa malak Yahweh atau malaka Tuhan sementara berbeda dari Tuhan dari Yahweh tetapi juga identik dengannya apalagi menunjukkan otoritas Tuhan yang amat memberi jaminan bukankah aku mengutus engkau hanya Allah saja yang dapat mengatakan pernyataan seperti ini untuk menjamin iman Gideon demikianlah kita simpulkan bahwa malak Yahweh yang berbeda dari Allah tetapi identik dengan Allah juga hadir di luar catatan Torah artinya anak Allah atau firman Allah yang berbeda dari Allah tetapi mempunyai hakikat yang sama dengan Allah identik dengan Allah itulah yang dinyatakan disini penyataan selanjutnya adalah penampaan kepada Manoah dan istrinya jadi Teofani Malak Yahweh ini kita jumpai dalam kisah dikandungnya Simpson dari keluarga Manoah coba kita baca dalam Hakim-Hakim 13 ayat 3 dan Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian memang engkau mandut tidak beranak tetapi engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki ayat menakutkan tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku ayat 8 sampai 11 lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya ya Tuhan berilah kiranya akdi Allah yang putus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang kami buat kepada anak yang akan lahir itu maka Allah mendengar pemohon Manoah sehingga mereka datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya katanya kepadanya orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya setelah sampai kepada orang itu berkatalah ia kepadanya engkau orang yang telah berbicara kepada perempuan ini jawabnya benar ayat yang ke-13 jawab mereka Tuhan itu kepada Manoah perempuan itu haus memelihara dirinya diri terhadap sebuah yang kukatakan kepadanya ayat 15 sampai 18 kata Manoah kepada mereka kepada mereka Tuhan itu siapakah namamu sebab apabila yang kukatakan itu maka kami hendaklah memulihkan engkau kami hendak memulihkan engkau terus tetapi jawab mereka Tuhan itu kepadanya mengapa engkau juga menanyakan namaku bukankah nama itu ajaib ayat yang ke-20 sampai 23 sedang nyala api itu naik ke langit dari mesbah maka naiklah mereka Tuhan dan nyala api mesbah itu ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini sujudlah mereka dan dengan mukanya sampai ketatah sejak itu mereka Tuhan tidak lagi menambahkan diri kepada Manoah dan istrinya maka tahulah Manoah bahwa dialah itu mereka Tuhan berkatalah Manoah kepada istrinya kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah tetapi jawab istrinya kepadanya seandainya Tuhan hendak membunuh kita maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita dan tidaklah ia memberihatkan semuanya itu kepada kita dan tidaklah ia mempertengahkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini nah dari semua pasal perjanjian lama yang berbicara mengenai Teofani Malak Yahweh atau Malakat Tuhan itu pasal ini kelihatannya paling panjang dari kitab hakim-hakim pasal yang ke-13 ini rinci dan dramatis disitu kita menemukan banyak sekali data mengenai sosok ilahi yang misterius ini sebagaimana data yang sudah-sudah ia disebut tetap disebut sebagai Malakat Tuhan atau Malak Yahweh dan jelas ia dibedakan dari Tuhan atau dari Yahweh karena ia disebut sebagai Abdi Allah ini mengingatkan kita akan gelar yang dikenakan pada Yesus dalam perjanjian baru Allah memuliakan hambanya yaitu Yesus kisah 3 ayat 13 Yesus hambamu yang kudus kisah 4 ayat 30 Kristus Yesus walaupun dalam rupa Allah mengambil rupa seorang manusia Filipi 2 ayat 5 sampai 7 ketika Malakat Allah ini menyatakan diri sebagai Abdi Allah ia berwujud orang manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Istri Manoah orang yang datang kepadaku baru ini dan juga yang ditanyakan oleh Manoah kepada Malak Yahweh itu engkaukah orang itu namun meskipun ia berwujud orang tetapi dinyatakan bahwa penampakannya itu bukan seperti orang biasa sebab rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan seperti contoh-contoh yang telah kita lihat sebelumnya malaikat Tuhan atau malak Yahweh memang dibedakan dari Tuhan atau dari Yahweh dikatakan Manoah memohon kepada Tuhan atau kepada Yahweh dan menyebutnya Ya Tuhan serta dalam doanya itu Manoah menyatakan bahwa malaikat Allah itu adalah abdi Allah dan yang kau utus seperti yang telah kita lihat di atas di depan tadi pernyataan ini mengatakan kita akan apa yang dikatakan perjanjian baru tentang Yesus dia yang mengutus aku Yohanes 5 ayat 24 Yesus Kristus yang telah engkau utus Yohanes 17 ayat 3 Allah mengutus anaknya Galatia ayat 4 ayat 4 pandanglah kepada Rasul yang kita akui yaitu Yesus Ibrani 3 ayat 1 ketika Allah mendengarkan doa Manoah maka malaikat Allah datang pernyataan ini bisa dimengerti dalam dua makna yaitu memang malaikat Allah itu tusan Tuhan yang berbeda dengan Tuhan tetapi juga bisa berarti memang Tuhan yang mendengarkan manuanya datang dalam wujud malaikat Tuhan ini setelah malaikat Tuhan datang malaikat Yahweh datang suatu sikap yang mengejutkan dari Manoah kita baca di sana Manoah dan istrinya memohon untuk mengolah anak kambing bagimu permohon ini bukan berarti bahwa Manoah dan istrinya ingin memberikan hidangan pesta melainkan sebagai suatu korban persembahan dan korban persembahan itu hanya diberikan kepada Allah dan bukan kepada makhluk bahwa yang diolah itu adalah untuk korban bakaran sebagai persembahan kepada Allah dinyatakan oleh istri Manoah seandainya Tuhan hendak membunuh kita maka tidaklah ia menerima korban kebakaran dan korban sajian dari tangan kita ini di ucapkan oleh istri Manoah karena sikap ketakutannya yang merasa terkagum dan terkesima atas pengalaman yang luar biasa itu sehingga ia takut mati karena kita pasti mati jadi Manoah memang tahu siapa yang dihadapinya ternyata malaka Tuhan atau malak Yahweh yang disebutnya sebagai utusannya dan sebagai utusan dan abdi Allah itu dikenalnya sebagai Allah sendiri seperti seruannya sebab kita telah melihat Allah Manoah mengerti bahwa dengan melihat malak Yahweh berarti ia telah melihat Allah sendiri Yesus mengatakan yang serupa mengenai dirinya barang siapa melihat aku ia telah melihat Bapak Yohanes 14 ayat 9 karena Manoah menyadari bahwa dalam kehadiran kehadiran malekat malekat Tuhan atau malekat Yahweh itu ia berada berada dihadapan Allah maka meskipun ia memohon untuk mempersembahkan korban dan dijawab oleh malekat Tuhan untuk mempersembahkan korban dan dijawab oleh malekat Tuhan bahwa hidangan mundu tidak akan kumakan serta diperintahkannya Manoah agar persembahkan itu kepada Tuhan tetapi Manoah tetap mengorbankan persembahan itu ketika korban itu dipersembahkan dan apinya menyala maka naiklah malekat Tuhan dalam nyala api mesbah itu dan tindakan malekat Tuhan dalam kaitannya dan korban ini dinyatakan sebagai ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita jadi terbuktilah bahwa malekat Tuhan atau malak Yahweh itu adalah Tuhan atau Yahweh sendiri yang menerima persembahan Manoah dan istrinya disini lagi jelas bagi kita bahwa malekat Tuhan atau malak Yahweh adalah penampaan Yahweh dalam wujud manusia yang menjadi abdi dan utusan Tuhan utusan Yahweh dan sekaligus ia adalah Allah yang menerima persembahan manusia identitas dari malekat Tuhan atau malak Yahweh itu menjadi makin nyata ketika Manoah bertanya kepadanya siapakah namamu oleh malekat Tuhan atau malak Yahweh pertanyaan itu dijawab bukankah nama itu ajaib jawaban ini mempunyai makna berganda yang pertama ini berarti nama itu begitu suci dan berkuasa sehingga tak dapat dimengerti manusia atau nama itu memang bunyinya ajaib namun apapun makna dari nama itu kita diingatkan akan membuat kitab suci dalam Yesaya 9 alai ayat 5 coba kita baca sebab seorang anak telah lahir untuk kita sebab seorang kota telah diberikan untuk kita lambang pembintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat penasihat ajaib di dalam terjemahan lama terjemahan tahun 1960-an saya baca bedanya begini karena seorang putra sudah jadi bagi kita seorang anak laki-laki sudah dikarurakan kepada kita bahwa pertuanan adalah di atas bahunya dan namanya disebut oranglah ajaib bicara jadi ada seorang putra yang nanti akan namanya disebut ajaib piyakinan iman krisen ortodoks sejak zaman purba mengenal ini sebagai nubuat kedatangan kristus dengan demikian yang bernama ajaib adalah kristus sendiri demikianlah sudah kita temukan kunci identitas sosok misterius yang selalu menyatakan diri kepada semua hamba Allah dalam perjanjian lama yang disebut malah yahweh itu ternyata adalah kristus sebelum ia menjilma menjadi manusia ini konsisten dengan pernyataan alkitab dalam yohanes 1 ayat 18 tolong bacakan jadi Allah memang tidak dapat dilihat tetapi Allah menyatakan diri dinyatakan oleh apa yang disebut anak tunggal Allah yang tak lain adalah firman Allah itu yang dalam pernyataan itu dalam pernyataan perjanjian lama berwujud malak yahweh ini dengan demikian alasan bapak itu memang tak pernah dilihat oleh seorang manusia pun sampai kapan pun sudah terbukti bahwa para tokoh dalam perjanjian lama itu sesungguhnya tak pernah melihat sang bapak tetapi yang dilihat adalah malak yahweh yang tak lain adalah anak tunggal yang ada anak tunggal Allah yang ada di pangkuan bapak sebab itulah semua sifat dalam diri malak yahweh itu pula yang ada dalam kristus yesus perlu diperhatikan ketika yesus telah datang ke dunia sebagai firman yang telah menjadi manusia seperti mana dikatakan dalam yohanes 1 dan 14 sosok malak yahweh ini sama sekali tak pernah dijumpai lagi karena sekarang ia telah menyilma menjadi manusia di dalam diri yesus kristus setelah mengetahui bahwa teofani malak yahweh adalah penampaan firman Allah sebelum menjadi manusia yesus kristus maka menjadikan kita lebih lanjut akan mengerti lebih lanjut akan data-data teofani menjadi lebih kita akan lebih mudah mengerti dan itu hanya bersifat peneguhan saja dari apa yang sudah kita temukan ini ada penyataan teofani yang lebih lanjut coba kita baca zakaria 3 1-6 penglihatan zakaria kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar yosua berdiri di hadapan malekat Tuhan sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia lalu berkatalah malekat Tuhan kepada iblis itu Tuhan kiranya menghadirkan engkau hai iblis Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadirkan engkau bukankah dia ini pun dari ditarik daya api adapun yosua menggunakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malekat itu yang memberikan perintah kepada orang yang melayaninya tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya dan kepada yosua ia berkata lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta kemudian ia berkata tarulah apa serbentahir serbentahir kepada kepalanya maka mereka menaruh serbentahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya sedang mereka Tuhan berdiri di situ oke kita lanjutkan dengan Zakaria 12 ayat 8 pada waktu itu Tuhan akan melindungi penutup Yerusalem dan orang yang tersantung diantara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah seperti mereka Tuhan yang mengepali mereka jadi dari ayat-ayat ini kita dapat melihat dua keterangan yang berbeda tentang Malak Yahweh itu pasal yang diatas itu menjelaskan perbedaan antara Malak Yahweh atau Malak Yahweh dan Yahweh sendiri tetapi juga menjelaskan identiknya antara Malak Yahweh dengan Allah dijelaskan pula bahwa ketika menghadapi iblis Malak Yahweh menyeru nama Yahweh untuk mengardik iblis ini ini menunjukkan bahwa Malak Yahweh berbeda dari Yahweh namun dalam pasal yang dibawah dijelaskan bahwa Malak Yahweh itu adalah Allah sendiri dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah yaitu seperti Malak Yahweh ini jelas menunjukkan kepada Kristus karena tak satu pun dari keluarga Daud yang dikenal sebagai Allah atau seperti Malak Yahweh kecuali Kristus diatas setelah kita pelajari bahwa sifat-sifat dari Malak Yahweh kita jumpai juga dalam Yesus Kristus terbukti pula bahwa Malak Yahweh tak lain adalah firman Allah sebelum menjadi manusia juga kita tahu bahwa Yesus memang berasal dari keluarga Daud dan disebut sebagai anak Daud dan orang banyak yang berjalan depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud Matius 21 ayat 9 juga inilah silsila Yesus Kristus anak Daud Matius 1 ayat 1 jadi Malak Tuhan yang berbeda dari Allah itu juga dinyatakan sebagai Allah dan keluarga Daud lah satu-satunya dari yang akan menjadi seperti Malak Yahweh yang adalah Allah itu satu-satunya dari keluarga Daud yang secara tepat dapat mengenapi Nubuat itu tak lain adalah Yesus Kristus jadi Yesus Kristus sebagai keluarga Daud itu tak lain adalah inkarnasi dari Malak Yahweh yaitu Firman Allah yang adalah Allah Firman itu bersama-sama dengan Allah yaitu berada satu dalam Allah dan Firman itu adalah Allah Yohanes 1 ayat 1 ya kita lanjutkan penglihatan-penglihatan Nabi yang para Nabi yang di luar Torah itu kita akan melihat penglihatan dari Nabi Yesaya tentang Malak Yahweh atau Tuhan sendiri ini kita baca dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 10 dalam tahun mati mati ujian aku melihat Tuhan tutup di atas tahkah yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi baik suci para serafin berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya kudus-kudus-kudus lah Tuhan yang Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliannya maka bergoyang alas ambang pintu disebabkan seorang orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuh lah dengan asap lalu kataku celakalah aku aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata lihat ini telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni lalu aku mendengar suatu yang berkata siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untukku maka sahutku ini yang aku utuslah aku kemudian firmanya pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini dengan dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengarnya dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu membalik dengan menjadi sembuh dalam pasal ini kita membaca bahwa Yesaya melihat Tuhan dan dalam penglihatan Tuhan ini Yesaya mendapat perintah untuk menjalankan pengutusan yaitu memperingatkan Israel yang hatinya keras telinganya tuli matanya buta hatinya tidak mengerti agar berbalik kepada Allah dan sembuh dalam seluruh kitab Nabi Yesaya hanya dalam pasal ini saja tercatat tentang peristiwa melihat Tuhan tidak ada data yang lain namun pengalaman Yesaya melihat Tuhan ini ternyata oleh Injil dinyatakan sebagai pengalaman melihat Kristus sendiri hal ini dapat kita lihat dalam kitab Yohanes Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 41 dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak menjizat di depan mata mereka namun mereka tidak percaya kepadanya supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah yang percaya kepada kami yang percaya kepada pemerintahan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan yang diatakan karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga ia telah membutuhkan mata dan menenggilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata kata tentang dia jadi dalam bagian ini dijelaskan bahwa Yesus mengadakan begitu banyak mujijat tetapi orang Yahudi tak percaya kepadanya ketidakpercayaan orang Yahudi ini adalah untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 1 Yesaya 53 ayat 1 siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasan Tuhan dinyatakan ya jadi tidak ada percaya beritanya namun bukan hanya itu saja ketidak percayaan daripada orang Yahudi ini kepada Yesus Yesaya berkata bahwa hati orang Yahudi telah degil matanya buta sehingga tak dapat berbalik untuk disembuhkan dari kutipan Yesaya 6 ayat 10 di atas tadi kita tahu apa yang dikutip secara bebas oleh Injilin adalah berasal dari ayat dalam kitab Yesaya itu berarti ketidakpercayaan orang Yahudi pada Yesus adalah sebagai pengenapan Yesaya 6 suatu berita tentang penglihatan Yesaya akan Tuhan dan Yesaya mengatakan hal ketidakpercayaan orang Yahudi kepada Yesus itu karena Yesus telah melihat karena Yesaya telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan Yesus dan telah berkata-kata tentang dia yaitu tentang Yesus padahal dalam Yesaya 6 itu yang dilihat oleh Yesaya adalah Tuhan sendiri berarti jelas Tuhan yang dilihat Yesaya itu tak lain adalah Yesus firman Allah sebelum menjadi manusia itulah malat Yahweh penglihatan lagi mengenai gambar kemuliaan Allah yang dilihat oleh Nabi Yehizkiel selain Yesaya Nabi yang lain yang melihat Teofania adalah Nabi Yehizkiel pada saat itu Nabi Yehizkiel mendapat penglihatan akan kemuliaan Tuhan dalam wujud merkabah yaitu semacam makhluk mengkilat beroda mungkin semacam kereta ajaib disertai para malaikat dan penampaan Tuhan ada di atas merkabah ini hal itu dikisahkan demikian kita baca di dalam Yehizkiel pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 28 di atas cakawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti pemata lazurit dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa suasa itu merah merah murni nantinya suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya dan dari yang menyepai menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar seperti busuk pelangi yang telah yang terlihat pada musim hujan di awan-awan demikianlah kelihatan sinar yang menelinginya begitulah kelihatan gambar kemudian Tuhan jadi dalam penglihatan Nabi Yegis kali ini semua bentuk Teofani yang selama ini telah kita bahas kelihatannya bergabung menjadi satu kita lihat bentuk seperti manusia sebagaimana yang telah dilihat Abraham dan Yaakub serta Manoah bentuk manusia itu bersinar dahsyat dan menakutkan seperti Malah Yaakub yang dilihat Manoah kita lihat sinar dan api seperti halnya tugu awan dan tugu api serta api menyala di semua pelukar kita juga lihat takhtal seperti yang dilihat Yesaya kelihatannya apa yang dilihat oleh Yegis ini adalah rangkuman dari segenap wujud Teofani menjadi satu untuk menunjukkan bahwa penampaan yang bermacam-macam itu sebenarnya suatu penampaan dari realita ilahi yaitu dari firman Allah yang hanya satu dan sama yang amat menarik dalam Yegis hal ini ini adalah bahwa semua bentuk penampaan ini diberi pensifatan dengan kata seperti dan menyerupai menyerupai tahta seperti rupa manusia menyerupai pinggangnya ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa yang tampak di mata para pelihat itu di para pelihat itu bukanlah realitas sebenarnya melahinkan sekedar penampaan nilahi saja yang menyesuaikan dengan kemampuan dari manusia untuk mampu menangkapnya karena penglihatan Yegisil ini merupakan rangkuman dari seluruh Teofani maka jelas seluruh Teofani yang sejauh ini telah kita bahas bukanlah merupakan realitas alat dalam wujud yang sebenarnya melainkan menyerupai atau seperti saja dengan demikian Teofani ini sudah melanggar tidak melanggar transendensi dan kegaipan Allah ini adalah cara Allah menyatakan diri kepada umatnya apalagi telah terbukti bahwa tak seorang pun yang pernah melihat Allah maksudnya sang Bapak yang dilihat dalam Teofani adalah firman Allah yang hanya satu yaitu anak tunggal Allah sebab dialah yang menyatakan Bapak ya demikian Allah dalam dirinya tetap transendent tetapi dalam Teofaninya ia dapat terlihat dan dialami oleh makhluknya melalui firmannya penampakan ilahi yang dilihat oleh Yegis Kiel ini dinyatakan sebagai gambar kemuliaan Tuhan di dalam ayat 28 coba kita baca Yegis Kiel 1 ayat 28 seperti seperti musuh yang dilihat pada musim hujan di awan-awan demikianlah kelihatan sinam yang mengelinginya begitulah kelihatan gambar kemuliaan ya jadi yang dilatihkan ke sial disebut gambar kemuliaan Tuhan ya nah padahal perjanjian baru mengajarkan kita baca Ibrani pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 maka pada zaman akhir ini ia telah membicarakan kepada kita dengan perantahan anaknya ya mengenakan firmannya tadi terus yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta alam semesta dijadikan Allah oleh firmannya itu terus ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud nah berarti firman Allah itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan ternyata yang dilihat di Ekskiel disebut sebagai gambar kemuliaan Allah jadi di dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3 itu dikatakan bahwa yang dinamakan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah itu tak lain adalah anak Allah sendiri padahal anak Allah dikatakan dalam oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta kita tahu bahwa Allah menjadikan alam semesta ini melalui firmannya kita baca di dalam kejadian 1 ayat 1 ayat 3 ayat 6 ayat 9 ayat 11 ayat 14 ayat 20 ayat 24 26 juga Masmur 33 ayat 4 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 jadi penampaan yang dilihat Yagis Kial yang disebut gambar kemuliaan Allah itu tak lain adalah anak Allah sendiri yang adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yaitu firman Allah yang menyatakan kemuliaan Bapak kepada manusia dialah sang Kristus sebelum menjadi manusia jadi dalam perjanjian lama firman Allah tidak betul-betul menjadi manusia melainkan menjadi malak Yahweh menjadi apa atau api atau apa saja yang telah dialami oleh para nabi itu hanya seperti dan menyerupai saja hanya sekedar penampaan sedang bukan wujudnya yang sejati dan hakiki tetap tidak diketahui firman itu baru menjadi manusia ketika Yesus lahir sedangkan saat perjanjian lama hanya tampak seperti dan menyerupai manusia saja jadi jelas hal ini bukanlah bahwa dalam perjanjian lama ada atau dalam agama Yahudi Allah dimanusiakan sedangkan dalam perjanjian baru atau agama kristian ortodoks manusia Yesus diperalahkan sebagaimana pernah dituduhkan oleh salah seorang penulis muslim keduanya merupakan satu realitas teofani perjanjian lama adalah persiapan bagi inkarnasi firman Allah yang terjadi dalam perjanjian lama firman Allah telah berulang-ulang menampakkan diri dalam wujud seperti dan menyerupai manusia agar manusia sadar bahwa nantinya dia akan sungguh datang menjilma menjadi manusia ini menunjukkan bahwa injil betul-betul penggedapan semua kita para nabi terdahulu ada tanpa putus antara ajaran para nabi sebelumnya dengan injil dan injil sebagai puncak pengenapan dan pemenuhannya yang terakhir dan paripurna saudara yang terakhir dari penampakan ilahi ini atau teofani ini akan kita baca dari Daniel 7 ayat 9 sampai 10 ayat yang ke 13 aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya dalam pasal ini kita melihat sosok yang lanjut usianya kalau dalam terjemahan inggris the ancient day of days dengan pakaian putih serta rambut yang bersih seperti bulu domba yaitu berwarna putih metah serta adanya nyala api yang berkorban-koban serta berkorbar-kobar serta sungai api lalu datanglah seorang seperti anak manusia dengan awan-awan dari langit serta datang kepada yang lanjut usianya ada sebagian penafsir yang mengatakan bahwa yang lanjut usianya itu adalah Allah Bapak sedangkan yang seperti anak manusia itu adalah Sang Putra namun tafsir ini akan bertentangan dengan Yohanes 1 tak seorang pun pernah melihat Bapak jadi tak mungkin ini Bapak dia dapat dilihat yang menyatakan Sang Bapak yang menyatakan Sang Bapak itu yang menyatakan Sang Bapak itu selalu anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak oleh karena itu berdasarkan keterangan Yohanes 1 ayat 18 kita harus mengerti kedua sosok yang dilihat oleh Daniel sebagai yang lanjut usianya dan yang seperti anak manusia itu tak lain adalah Teofani dari dua aspek yang berbeda dari dua kodrat anak tunggal Allah yang satu hipostasis atau satu pribadi itu nanti dalam penjilemannya sebagai manusia memang anak manusia adalah Kristus sendiri ketika telah menjadi manusia ini dijelaskan oleh Yesus ketika orang-orang Yahudi bertanya apakah Kristus itu anak Allah yang mati dan jawabannya adalah akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit Matius 26 ayat 64 anak manusia adalah aspek kemissiasan dari anak Allah yang berwujud dan berkudrat manusia sedangkan yang lanjut usianya itu adalah aspek kekekalan dan keilahian dari anak Allah yang satu dan yang sama itu hal ini terlihat jelas ketika anak Allah atau firman Allah itu menjadi manusia dan telah bangkit serta dimuliakan ciri anak manusia dan ciri yang lanjut usianya itu menyatu dalam pribadi Kristus yang telah bangkit itu hal ini dapat kita lihat dalam wahyu 1 ayat 13 sampai 15 tolong baca kan dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kakinya dan dadanya berlirikan ikat pinggang dari emas kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapiran ayat 17 sampai 18 ayat-ayat ini menjelaskan sosok serupa anak manusia yang dilihat oleh Yohanes dan ia mengatakan bahwa aku telah mati tetapi aku hidup selama-lamanya ini tak lain menunjuk kepada kematian dan kebangkitan kebangkitan Kristus berarti yang serupa anak manusia yang tak lain adalah yang seperti anak manusia yang dilihat Daniel itu adalah Yesus Kristus sendiri dan ciri ini tak beda maknanya dengan yang lanjut usianya berarti yang hampir lanjut usianya itu menunjuk kepada kekekalan Kristus baik sebagai yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya maupun sebagai firman Allah yang kekal bukti bahwa yang lanjut usianya itu realitasnya adalah satu dan sama dengan anak manusia adalah dengan melihat ciri-cirinya dalam kitab wahyu anak manusia dicerikan dengan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah serta nyala api membara di perapian ciri-ciri ini adalah dimilih oleh yang lanjut usianya dalam kitab Daniel itu yaitu pakaian putih pakaian putih serta rambut yang bersih seperti bulu domba yaitu berwarna putih metah serta adanya nyala api api yang berkobar-kobar serta sungai api dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini anak manusia itu memilih ciri dari yang lanjut usianya tadi berarti anak manusia dan yang lanjut usianya itu adalah satu hakikat wujud yaitu firman Allah dalam dua aspek keberadaannya yaitu ketika nanti menjelma menjadi manusia ilahi dan manusia dalam satu pribadi atau dalam satu hipostasis yang terakhir dari Theofania ini adalah peristiwa Satrah Mesah dan Abed Naku ya pada zamannya Daniel Satrah Mesah dan Abed Naku seorang yang diboyong dari Yehuda dalam tawanan mereka menolak menyembah berhala sehingga membuat murka sang raja mereka dihukum dengan dilemparkan ke dalam dapur peleburan api yang sudah dipanaskan tujuh kali lipat yang terjadi ketika mereka dalam api itu adalah demikian Daniel 3 ayat 23 sampai 25 tetapi ketika orang itu yakni Sadrah Mesah dan Abed Naku Abed Naku jatuh ke dalam api yang menyalakan itu dengan terikat kemudian terkejutlah raja Nebuchadnezzar itu Nebuchadnezzar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para pementerinya bukankah tiga orang yang telat kita campakan dengan terikat ke dalam api itu jawab mereka kepada raja benar ya raja katanya tetapi ada empat orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka dan yang keempat itu banyak seperti anak dewa terima kasih dalam pasal ini dijelaskan ketika ketiga pemuda-pemuda itu berada dalam perapian yang menyala-nyala mereka tidak mati bahkan terluka pun tidak malah tetap hidup mereka tidak merasakan panasnya api ini terjadi karena adanya penolong yaitu adanya keempat yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu raja nebukan nesar mengenal orang keempat itu sebagai anak dewa atau berelahin di dalam bahasa aram yaitu anak Allah bagian ini dalam kitab Daniel memang menggunakan bahasa aram bukan bahasa ibrani yaitu anak-anak anak Allah yang dilihat oleh nebukan nesar menolong ketiga pemuda kudus ini disebut malaikat dikatakannya iya atau Allah telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya coba baca Daniel 3 28 berkatalah nebukan nesar berkutusilah ada Allahnya sadah mesak dan abid nego ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya ya tadi disebut anak dewa oleh si raja nebukan nesar sekarang disebut sebagai malaikat jadi anak Allah ini adalah malaikat dari apa yang sudah kita tahu kita tahu jelas malaikat yang adalah anak Allah ini tak lain adalah malaikat Tuhan atau malak Yahweh yang selama ini telah menampakkan diri kepada semua orang yang berkenan kepada Allah jadi disini malak Yahweh disebut sebagai anak Allah dengan demikian makin meneguhkan kita bahwa malak Yahweh adalah Yesus Kristus sebelum menjadi manusia karena Yesus Kristus itu adalah anak Allah demikianlah kita lihat telah selesai ya saudara-saudara dalam menyelidiki seluruh Teofani yang tercatat dalam perjanjian lama kesimpulan dari seluruh penyelidikan ini adalah bahwa malaikat Tuhan atau malak Yahweh dari seluruh Teofani seluruh Teofani yang lain diidentikan dengan Allah tetapi juga dibedakan dari Allah ini menunjukkan bahwa wujud Allah Sang Bapak dan firman Allah Sang Putra memang dapat dibedakan namun karena firman Allah berada satu di dalam Allah maka ia memiliki hakikat yang identik dengan Allah yaitu hakikat Allah sendiri itulah sebabnya dalam Teofani wujud itu memang dibedakan dari Allah karena Sang Putra atau firman Allah memang berbeda dari Allah Sang Bapak tetapi hakikat Sang Putra yang berada dalam Sang Bapak itu adalah satu dan sama dengan Sang Bapak firman itu adalah Allah maka Teofani itu jelas identik dengan Allah ia juga disebut sebagian Allah gambar kemuliaan Allah jadi Yesus Kristus sebelum menjadi manusia memang sudah perada sebagai firman yang dapat menampakkan diri kepada manusia karena firman Allah itu bukan hanya sekedar serangkaian bunyi dan suara yang memilih mana dalam wujud kata dan kalimat sebagaimana firman atau kata-kata yang dimilih manusia Allah tidak sama dengan manusia oleh karena itu firmannya tidak sama dengan kata-kata manusia kata-kata manusia adalah sesuatu yang tercipta dan benda mati tetapi firman Allah disebut sebagai firman yang hidup 1 Yohanes 1 ayat 1 karena memang dalam dia dalam firman ada hidup Yohanes 1 ayat 4 sebab anak atau firman Allah mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Yohanes 5 ayat 26 itulah sebabnya ia dapat menjadi sarana Teufani dan akhirnya ia dapat menjelma menjadi manusia yang hidup karena firman itu hidup maka ia mempunyai kesadaran dan karena mempunyai kesadaran ia dapat dikasih Allah Yohanes 7 ayat 24 dan mengasih Allah Yohanes 14 ayat 31 kepada firman Allah yang semacam inilah yang dikatakan bahwa firman itu memiliki hipostasis atau titik kesadaran yang sering disebut pribadi jadi semua nabi memang tak pernah melihat Allah sang bapak dan yang disembah mereka adalah Allah melalui Teufani firmannya ini Adam Noah Abraham Isaac Yaakob Musa dan semua nabi adalah para penyembah Kristus yang praada itulah sebabnya ajaran yang mengatakan bahwa zaman perjanjian lima adalah zamannya Allah Bapak zaman perjanjian baru itu zamannya Allah Putra dan zaman Kristus itu zamannya Rok Kudus kita itu tidak dapat dipertahankan dan tak memilih dasar dan kita sudah membuktikannya bahwa Allah Bapak tak pernah menyatakan diri firmannya lah melalui Teufani kemudian melalui inkarnasinya yang menyatakannya Allah itu satu dan tak pernah pernah berubah oleh karena itu ia tak dapat dibagi-bagi dalam tahap tiga tahap seperti itu tidak ada Allah Bapak Allah Anak Allah Rok Kudus sebagai suatu realitas yang terpisah Allah adalah satu yaitu Bapak yang adalah wujud Allah yang Esa Putra yaitu firman Allah yang sejak kekal berada dalam diri Allah dan Rok Kudus yaitu Rok Allah yang bersama firman sejak kekal berada dalam wujud Allah yang Esa itu demikianlah saudara jadi kita telah melihat bagaimana Teofani itu dinyatakan kepada para nabi dalam wujud malaikat dalam wujud manusia dalam wujud macam-macam tadi jadi inilah cara penampaan Allah yang kedua cara pewahyuan yang bersifat progresif itu minggu depan kita lanjutkan kita lanjutkan untuk membahas tentang wahyu progresif selanjutnya yaitu mengenai perjanjian ya kan itu kitab suci kita ini disebut kitab perjanjian karena isinya memang perjanjian Allah kepada manusia perjanjian Allah sebelum Kristus lahir disebut perjanjian lama perjanjian Allah sesudah Kristus lahir dan di dalam Kristus itulah perjanjian baru kita bahas minggu depan Juli tanggal yang ketiga sampai jumpa Tuhan berkati selamat malam shalom sedang Bapak Putra Rokudus amin kita yang secara rahasia menggambarkan kembali menghidungkan kirung di suci kepada sang hidung kaya memberi hidung marilah kita singkirkan segala keputiran dunia marilah kita singkirkan segala kekuatiran dunia amin supaya kita boleh menerima lecah dari segala sesuatu yang sejarah sejarah tanam pati go le marah ma la ikan ale saya kebutiran sejating 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 di